Hai guys, selamat datang di channel kami Kenalin gue, saya Ruzial, dan 2 partner gue, Dinda Desinta dan Desi Natalia Tasongko Eh, kita ada cara lain lho buat menyelesaikan persamaan regresi Wah, gimana tuh caranya? Gampang kok, kita selesainnya dengan menggunakan Matrix Loh, emangnya persamaan regresi bisa pakai Matrix Nah, ini merupakan persamaan regresi pada umumnya Nah, berikut ini adalah bentuk persamaan regresi dengan Matrix Yuk, kita lihat bentuk lengkap Matrixnya Selanjutnya, kita akan membahas tentang penduga parameter Lalu, bagaimana dengan beta 0 dan beta 1-nya? Tenang, berikut ini adalah bentuk B0 dan B1 dalam Matrix Selanjutnya, untuk tahu apakah model yang kita dapatkan sudah sesuai atau belum, gimana Makanya, lakukan uji F yang sebelumnya didahului oleh Anova Di mana SSE dan SSR dapat dinyatakan dalam bentuk Matrix seperti berikut ini Terdapat Matrix J dalam perhitungan SSR Di mana Matrixnya adalah Matrix berukuran N kali N dan semua elemennya adalah 1 Dari tabel Anova yang telah kita dapatkan, kita dapat menggunakan MSA dan MSR untuk pengujian F Lanjut ke uji F dengan Matrix Lanjut ke uji F dengan Matrix Jadi, uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model regresi yang ada sudah sesuai atau belum Terus, bagaimana dong langkah-langkahnya? Nih, langkah pertama adalah Membuat Hipotesis Berikut ini adalah Hipotesisnya Lalu, kita akan menentukan Alpha Alpha yang biasa digunakan adalah 5% Langkah yang ketiga adalah Statistik Hitung Statistik Hitung yang digunakan adalah F bintang yakni MSR per MSE Lanjut ke daerah penolakan yakni daerah di sebelah kanan F tabel Lanjut ke keputusan Tolak H0 jika Dan gagal tolak H0 jika Langkah yang terakhir, yakni kesimpulan Kesimpulannya sesuai keputusan yang tadi ya Kita coba contoh soal yuk Ini nih guys soalnya Hmm, gimana ya caranya jika menggunakan Matrix Check it out guys Dari perhitungan sebelumnya Maka kita mendapatkan model regresi seperti berikut Yuk kita hitung Anova-nya Sep untungan menikmati A7 Adil Ini dia tabel ANOVA yang kita punya Next, uji F untuk model regresi Kita hitung sesuai langkah-langkah sebelumnya ya Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa Sudah cukup bukti, model regresi yang kita dapatkan sudah sesuai Yes, akhirnya kita selesai mengejarkan soal Wah, gimana sih materi itu didapat? Ingin lebih memahami tentang regresi linear sederhana dengan matrix? Tenang, kalian punya jawabannya Jadi, di buku ini kita dapat mempelajari materi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain tombol notification-nya ya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain tombol notification-nya ya